Intro Sudah bukan rahasia jika China dan Amerika Serikat dikenal sebagai musuh bebuyutan Kedua negara ini diprediksi akan memulai Perang Dunia Ketiga suatu hari nanti Hal itu terlihat bagaimana memanasnya hubungan kedua negara saat ini Akan tetapi jauh sebelumnya Amerika pernah mencoba mengebom China Amerika hampir pernah meratakan China dengan bom nuklir tahun 1958 silam Tujuan Amerika mengebom nuklir China adalah untuk mempertahankan Taiwan Hal itu terungkap dari dokumen rahasia yang tidak diklasifikasikan Namun diungkapkan oleh Daniel S. Bragg mantan analisis militer Amerika Serikat Para jeneral yakin jika China di bom nuklir Soviet akan melakukan pembalasan Namun itu setimpal untuk mempertaruhkan pulau Taiwan Dokumen itu diklasifikasikan sebagai sangat rahasia tahun 1966 Kemudian baru dibuka pada tahun 1975 Itu pun hanya sebagian Elshberg yang berusia 90 tahun mengatakan dia menyalin dokumen rahasia itu Dia kemudian memutuskan untuk merilis dokumen tersebut baru-baru ini Hal itu dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan Amerika dengan China Tentang masalah Taiwan Semua bermula dari rencana China Mendarat di Taiwan tahun 1958 Jeneral Nathan Twinning akan menggunakan senjata nuklir untuk menghalau China Angkatan udara China juga sudah siap-siap untuk mencegat intervensi udara Jika tindakan China tidak bisa dicegah untuk menyerang pulau Taiwan Amerika terpaksa akan menggunakan senjata nuklir yang menjangkau wilayah China Presiden Amerika saat itu Dwight D. S. Howard suka menggunakan senjata konvensional Namun krisis berakhir dengan berhentinya China menembaki daratan Taiwan China menganggap Taiwan sebagai wilayah yang harus ditarik paksa Namun pada akhirnya Amerika menjalin hubungan diplomatik dengan China tahun 1979 Terima kasih telah menonton!